Melalui video ini saya sampaikan kepada seluruh pihak yang ikut di dalam KSP Inti Dana Segeralah Anda tidak melakukan kegiatan apapun Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Saya bertindak untuk dan atas nama klien saya, Saudara Tanaka Yang melaporkan Ketua Koperasi Inti Dana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Hari ini telah menerima putusan dari Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap Terhadap Saudara Budiman Gandhi selaku Ketua Koperasi Inti Dana Semarang Dengan menjatuhkan pidana karena terbukti bersalah menggunakan akta palsu Dengan pidana penjara selama 5 tahun Nah hari ini saya sebagai kuasa hukum resmi dari Saudara Tanaka Menyampaikan hal-hal sebagai berikut Untuk menjadi perhatian Bagi semua pihak yang berhubungan dengan Koperasi Inti Dana Sehingga tidak salah di dalam melakukan langkah-langkah apapun Di dalam mengelola Koperasi Inti Dana Sehingga tidak akan kami tuntut ataupun kami gugat ke depan Di dalam putusan ini khususnya pada halaman 47 sampai 48 akan saya bacakan Supaya dimengerti oleh semua orang yang berhubungan dengan Koperasi Inti Dana Di sini disebutkan Bahwa selanjutnya Akibat perbuatan terdakwa tersebut Yang mengatasnamakan dirinya Seolah-olah Sebagai Ketua Umum KSP Inti Dana Berdasarkan RALB dan RAK Yang dituangkan dalam akta nomor 1 dan nomor 2 Yang dikeluarkan oleh notaris Sulaikah SHMKN Tanggal 01 November 2015 Sedangkan terhadap akta tersebut bertentangan Dengan putusan Majelis Hakim Perkara PKPU Nomor 10 garis miring PDT.SUS PKPU garis miring 2015 garis miring PN Niaga Semarang Tanggal 17 Desember 2015 Namun demikian Terdakwa Budiman Gandhi Suparman Masih saja menempatkan dirinya Seolah-olah Tetap sebagai Ketua Umum KSP Inti Dana Dan membuat undangan pelaksanaan RAT dan RAK Tanggal 27 Februari 2016 Dan dalam RAT atau RAK tersebut Terdakwa Budiman Gandhi Suparman Menimbulkan kerugian berupa 1. Terhadap saksi Handoko Yang tidak dapat menguasai posisi Sebagai Ketua Umum KSP Inti Dana Dikarenakan Terdakwa Budiman Gandhi Suparman Masih saja menempatkan dirinya Sebagai Ketua Umum KSP Inti Dana Poin 1 menunjukkan bahwa Yang sah sampai saat ini Sebagai Ketua Koperasi Inti Dana adalah Saudara Handoko Poin 2 Terhadap saksi Haryanto Tanaka Klien saya Membuat perdamaian dengan saudara Handoko Yang mewakili KSP Inti Dana Yang isinya diantaranya di mana KSP Inti Dana akan mengembalikan Uang saksi sebesar 16 miliar rupiah Karena telah jatuh tempo Sebelum adanya PKPU Beserta dengan denda sebesar 5 miliar rupiah Selambat-lambatnya Tanggal 26 Oktober 2016 Namun sampai saat ini Belum dapat direalisasikan Dikarenakan KSP Inti Dana Sampai saat ini masih dikuasai dan dikelola Oleh terdakwa Budiman Gandhi Suparman Yang mengatasnamakan dirinya Dan bertindak sebagai Ketua Umum KSP Inti Dana Dan dalam upaya saksi Haryanto Tanaka Untuk meminta pengembalian simpanan Saksi Haryanto Tanaka tersebut Serta pengalian jaminan sertifikat tersebut Tidak bisa diproses dan ditolak oleh terdakwa Budiman Gandhi Yang mengatasnamakan dirinya Serta bertindak sebagai Ketua Umum KSP Inti Dana Poin kedua menunjukkan bahwa Akibat perbuatan Saudara Budiman Gandhi Suparman Klien kami Tanaka menderita kerugian 16 miliar rupiah Plus 5 miliar rupiah Yang harusnya sudah dibayarkan sebelum PKPU Tapi tidak dibayarkan sampai saat ini Karena dia menguasai Koperasi Inti Dana Maka ini wajib untuk segera dibayarkan kepada klien kami Poin yang ketiga Terhadap pelaksanaan putusan nomor 10 Garis miring PDT SUS Garis miring PKPU Garis miring 2015 Garis miring PN Niaga Semarang Tanggal 17 Desember Yang tidak dilaksanakan seluruhnya Sehingga menimbulkan kerugian terhadap para nasabah KSP Inti Dana Yang belum menikmati skema pembayaran Sebagaimana diamanatkan dalam putusan PKPU tersebut Yang ketiga disebutkan oleh Makam Agung Seluruh nasabah KSP Inti Dana Akhirnya tidak mendapatkan pembayarannya Secara skedul yang disepakati Di muka persidangan Karena apa? Karena KSP Inti Dana dikuasai oleh Saudara Budiman Gandhi Selanjutnya Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Perbuatan terdakwah telah memenuhi Unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana didakwakan dalam dakwah subsidier Oleh karena itu terdakwah tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana Ini pertimbangannya Maka melalui video ini saya sampaikan kepada seluruh pihak Yang ikut di dalam KSP Inti Dana Segeralah Anda tidak melakukan kegiatan apapun Karena satu Kalau Anda melakukan kegiatan apapun Kami akan tuntut Baik secara perdata maupun pidana Yang bisa menuntut siapa? Ada tiga pihak yang bisa menuntut Anda Yang pertama adalah Saudara Handoko Sebagai ketua koperasi yang sah berdasarkan pertimbangan putusan ini Yang kedua adalah Saudara Tanaka Karena dia menderita kerugian Akibat diambil alihnya kemimpinan KSP Inti Dana Dan yang ketiga adalah para nasabah Yang sampai saat ini belum mendapatkan haknya Karena koperasi dikuasai oleh semua orang Yang ikut terlibat bersama-sama dengan Saudara Budiman Gandhi Suparman Oleh karena itu Melalui video ini Saya sampaikan Berhati-hatilah kita semua Di dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum Khususnya di dalam perbuatan hukum Yang berkaitan dengan koperasi Inti Dana Karena koperasi ini sudah dinyatakan Pailit Dan putusannya itu sudah dikirimkan oleh Mahkamah Agung kemarin Tinggal tunggu sampainya Karena ini sudah dinyatakan Pailit Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang kemudian membuat Klien kami maupun pihak lain Termasuk Handoko sebagai ketua yang sah berdasarkan putusan ini Akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap siapapun Termasuk pemerintah Yang mencoba untuk ikut campur tangan Di dalam setiap kegiatan Yang dilakukan di dalam koperasi Inti Dana Itu dari saya Selaku kuasa hukum resmi Dari Saudara Tanaka Yang memberikan kuasa kepada kami Untuk mendampingi Baik di dalam pidana Maupun di dalam perkara kepailitan Semoga membuka ruang bagi kita semua Untuk mentaati semua putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap dari Mahkamah Agung Untuk menjaga Agar seluruh nasabah KSP Inti Dana Mendapatkan haknya Sesuai dengan kesepakatan yang kita buat Pada tahun 2015 Di pengadilan Niaga Semarang Jangan lupa Buka mata Buka telinga Buka hati Selalu berbuat baik di rumah Indonesia Salam Pancasila Dan salam penegakanku Melapangkan alunan Doa-doaku Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersingkir Doa untuk pemimpin bangsa Doa untuk rakyat Indonesia Saat air mataku jatuh Aku bisikan Pemohonanku Tuhan bukanlah Hati kami Menjaga santara Indonesia Satu Sampai jumpa Sampai jumpa